Dua terdakwa pengeroyok supporter Jekmania hingga tewas menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Bandung, Jalan LRE Marta Dinata pada sasa siang. Proses persidangan berjalan tertutup mengingat kedua terdakwa masih di bawah umur. Dengan dinampingi keluarga dan kuasa hukum, dua terdakwa pengeroyok supporter Jekmania hingga tewas berinisial ST dan DN menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Bandung. Proses persidangan berjalan tertutup karena kedua terdakwa masih di bawah umur. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan dipercepat hingga agenda pemeriksaan saksi. Jaksa Penuntut Umum mendakwa kedua terdakwa dengan dua pasal, yakni 170 tentang pengeroyokan dan 338 tentang pembunuhan. Untuk mempercepat proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tiga saksi kunci yang saat ini berstatus sebagai tersangka pengeroyok Haringga Sirila. Kuasa Hukum Kedua Terdakwa, Dadang Sukma Wijaya, membenarkan keterlibatan kedua terdakwa dalam kasus pengeroyokan Haringga. Namun pihaknya berharap Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa lebih ringan, yakni dengan penerapan pasal penganiayaan atau 170. Memang kondisinya memang situasi dan kondisi memungkinkan dia berbuat di situ. Kemudian di sisi lain, sebelumnya memang kejar ini konteknya itu memang posisinya ikut-ikutan. Ini sudah terjadi, kemudian anak memang ada di situ, kemudian situasi dan kondisi itu, kemudian anak ini berbuat di situ. Kemudian di antara situ ada kumpul, kemudian yang lainnya ada gendang di situ, kemudian sisanya dia posisinya keluar di wilayah di situ. Kemudian pada saat misalkan korban itu sampai akhir, dia bersangkutan itu tidak menyaksikan di situ, hanya kejadian pada saat di situ. Mungkin itu gambaran yang disingkatnya nanti. Majelis Hakim yang diketuai EDI menutup persidangan dan akan kembali menggelar persidangan selasa pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.